Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tomlok Channel Hari ini saya membuat roti tawar goreng pisang sederhana Yang bahan-bahannya mudah kita dapatkan Dan sangat sederhana Caranya juga cepat, teman-teman boleh mencobanya Rasanya juga enak, cocok buat 9 sambil nonton TV Ditemani temanis ataupun kopi Mantap banget guys Mau tahu bagaimana caranya? Mari kita tonton video selanjutnya Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya ya guys Ini ada pisang kepok Terus ada 1 biji telur Terus ini roti tawar Gula, nanti kita pakai secukupnya Dan ini adalah tepung manir Oke, mari kita langsung saja Kita mulai membuatnya ya Yaitu roti tawar goreng pisang Langkah pertama adalah Kita kupas pisangnya ya guys Kita pilih Pisangnya kurang bagus ya guys Di Taiwan aja Kalau di Indonesia kita bisa pilih Terus kita cari lagi Kemudian setelah kita kupas Kita belah jadi dua guys Seperti ini Kita belahin semua ya Ini satu rusak Oke Aduh Hampir jatuh Kemudian kita goreng Siapkan telefon Kemudian kita panaskan Terus kita olesi minyak sedikit Kita tuang minyak sedikit Kalau ada tuh pakai Blue band Atau mentega Itu lebih bagus ya guys Tapi aku itu gak suka Gak suka dengan Rasa dan aroma blue band Itu aku gak suka Jadi aku pakai minyak Aku pakai minyak aja Pakai minyak juga bisa ya guys Tapi gak perlu minyaknya itu Gak perlu banyak-banyak banget Kita tunggu panas ya Oke setelah panas ya Kita Ini Pisangnya Kita goreng Seperti ini Kalau sama mentega Lebih enak lagi Tapi saya yang gak suka Apinya sedang saja ya guys Polak balik Biar matangnya itu merasa Kita bikin yang sesederhana mungkin Ini juga cantik kok guys Pakai minyak juga cantik Kita masak ya Kita goreng sampai matang Polak gosong ya Enggak Kita masak sampai matang ya Oke sepertinya udah ada yang matang Kita angkat ya Yang matang Ini yang matang kita angkat Yang belum kita buat dia matang Ini udah matang semua Kemudian kita angkat Langkah selanjutnya Kita Kita ya Kedalam piring Telurnya Lalu kita pocok Pake sendok saja Kita kasih gula sedikit Biar ada aroma manis Biar ada aroma manis ya guys Rasa manis Oke sekiranya udah tercampur rata Kita sisikan dulu Kemudian rotinya kita potong ya guys Ini Kita potong tepinya Akhirnya jadinya seperti ini Seperti ini jadinya Kita sisikan Dan kita potong lagi Tadi mau cari yang kotak itu Kebetulan habis ya Rantinya Seperti ini Oke selanjutnya Kita pipihkan ya Ini udah terpotong semua Kita sisikan Dan kita pipihkan Karena saya tidak mempunyai alat ya Saya pakai gelas Pakai gelas juga bisa ya Yang penting Tujuannya adalah Rotinya bisa pipih Atau tipis Seperti ini Kita sisikan Dan kita potong lagi Oke akhirnya selesai Langkah selanjutnya ya Kita siapkan Kemudian Tepinya kita olesi telur Ujungnya ya Kanan kiri Kita kasih telur Kita olesi telur Kemudian kita masukkan pisang Dan kita gulung Dan jadilah Seperti ini Oke Kemudian Kita tekan-tekan ya guys Biar dia tidak Terbuka Seperti ini Oke akhirnya udah selesai ya Kemudian langkah selanjutnya Kemudian langkah selanjutnya Adalah ini ada Apa namanya telur tadi ya Sisa telur tadi Terus kita masukkan Ini kita masukkan Gulungan ke sini Seperti ini Oke Kemudian kita angkat Dan kita masukkan Ke tepung marnir Tepung marnir Seperti ini Oke pastikan Dia udah Ini ya Oleh tepung marnir Dan kemudian kita angkat Seperti ini Oke Oke udah selesai Kemudian kita goreng ya guys Ini kita tuang minyak ya Kita panaskan Kita tunggu sampai panas Oke sepertinya udah panas ya guys Kemudian kita goreng Kita goreng Kita goreng ya guys Kita tunggu Nanti kita balik Kita balik ya guys Cantik sekali Kita balik Biar kuningnya merata Atau matenya itu merata Pakai api sedang saja ya guys Pernah Okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tutorial roti tawar goreng pisang sederhananya jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan bellnya ya guys agar dapat mengikuti video-video terbaru dari saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh